Selamat datang di Kalosak Gadget Sama saya Rico, kali ini kita akan mereview sebuah produk dengan sejujur-jujurnya dan kita tidak di-endor sama sekali oleh brand manapun Di video kita kali ini, kita akan membahas mengenai laptop dengan prosesor generasi yang terbaru atau pengganti Intel Celeron Quad-Core N4120, yaitu N5100 Tapi sebelum melanjutkan ke pembahasan videonya, mengingatkan bahwa video kita akan selalu tampil di hari Kamis dan hari Minggu di jam 12 siang Serta jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari kita Nah, sudah penasaran laptopnya apa? Ini dia Ini merupakan Acer Xperia 3 Slim A31435C2AW yang menggunakan Intel Celeron N5100 Jadi seri ini merupakan seri pengganti dari N4100 atau N4120 dengan codename Jasper Lake Dan memiliki 10nm untuk fabrikasi 4 core part rate dan memiliki TDP di 6W saja Untuk base clocknya di 1.1 hingga maksimal turbo boostnya di 2.8 GHz Untuk RAMnya 4GB DDR4 dan sudah mampu mencapai di speed 2933 Berbeda dengan N4100 atau N4120 yang hanya Rp2.400 Untuk SSD di 256GB NVMe dan laptop ini ditenagai oleh Intel UHD Graphic Dan Acer membanderau laptop ini di harga Rp4.999.000 untuk garansinya 1 tahun dan include office home student 2019 Jadi untuk seri ini terdapat 3 varian Yang pertama yang menggunakan layar resolusi SD dan hard disk Yang kedua memiliki layar resolusi SD dan SSD 256GB yang memiliki harga sama di Rp4.999.000 Dan terdapat 1 varian lagi yang menggunakan layar Full HD dan SSD 256GB Yang Acer Bandrol di harga Rp5.999.000 atau Rp5.199.000 Untuk keseluruhan bahannya menggunakan plastik, polikarbonat dan dimensinya sendiri di 32.8 x 23.6 dan ketebalannya di 2 cm Untuk bobotnya standar 14 inch Untuk frame layar sendiri dia memiliki 3 sisi bezel Dimana kanan, kiri dan atas cukup tipis tapi di bagian bawah masih cukup tebal Untuk layarnya sendiri menggunakan resolusi SD dengan panel TN Yang pastinya secara kualitas warna tidak bisa diandalkan jika melihat dari harganya Untuk layarnya sendiri jujur saja ini sangat normal Melihat harganya bisa dikatakan ini laptop entry level yang cukup murah di pasaran Untuk kameranya sendiri sebenarnya memiliki kualitas yang cukup baik Tapi agak disayangkan memang resolusinya dia menggunakan 480p 30 frame per second Sehingga gambarnya sedikit pecah atau cukup banyak noise Untuk keyboardnya sendiri cukup enak Walaupun agak sedikit berisik dan build kualitasnya cukup oke jika dilihat dari harganya Model keyboardnya sama seperti kebanyakan Acer yang lain di kelas entry level Dan tombol arrownya terlalu kecil Tapi untuk travel distance nya sangat-sangat baik Untuk touchpadnya sendiri berwarna pin dengan finishing doff dan dia lebih center terhadap spasi dan sudah mendukung Windows Precision Driver Di bagian pojok kiri bawah terdapat logo Intel terbaru yang menandakan laptop ini menggunakan prosesor Intel yang paling baru atau Intel Jasper Lake Beralih ke bagian portnya Acer menyematkan di bagian kanan terdapat casing turn lock, satu buah port USB Type A 2.0 dan kombo jack audio Untuk sebelah kirinya terdapat DC-in FG45 port atau LAN port HDMI dan dua buah port USB Type A 3.2 generasi yang pertama Untuk konektifitasnya, Wi-Fi yang ditanamkan di laptop ini menggunakan Wi-Fi AC dan sudah mendukung multi-user MIMO atau MU MIMO Untuk performansnya, kita akan tes terlebih dahulu SSD-nya dan kita mendapatkan speed yang cukup tinggi untuk readnya di 2083 Tapi rate-nya sangat rendah hanya di 166 Lanjut ke pengujian renderingnya menggunakan Adobe Premiere Pro 2020 video durasi 1 menit 4K katukan dan tanpa efek serta single layer Laptop ini mampu menyelesaikan dalam waktu 4 menit 28 detik Bukan waktu yang cukup cepat tapi lumayan untuk kelasan entry level Lanjut ke 3D rendering, walaupun laptop ini sebenarnya segmentasinya bukan untuk 3D rendering Tapi kita tes menggunakan blender, 3D modeling BMW dan waktu yang kita dapatkan cukup lama di 31 menit 28 detik Lanjut ke pengujian sintetis di R15 dan R20 Untuk R15 cukup mencengangkan karena skor yang kita dapatkan cukup tinggi di 310 Dan skor ini naik cukup signifikan jika dibandingkan dengan Intel Celeron generasi sebelumnya yaitu di 4120 Dan hanya sedikit kalah jika dibandingkan dengan Intel Core i3 generasi ke 10 Untuk R20 di single core performance kita mendapatkan skor 230 dan multi corenya sekali lagi mencatatkan skor yang cukup tinggi untuk kelasan entry level di 688 Dan berikut adalah grafik R15 dari tipe-tipe laptop yang performancenya mirip atau bahkan lebih jika dibandingkan dengan Acer SP3 Slim ini Lanjut ke simulasi gaming menggunakan 3D mafire strike Dan skor yang kita dapatkan di 766 Jelas ini bukan skor yang cukup tinggi Mengingat laptop ini memang bukan segmentasinya untuk bermain game Dan hasil stress testnya pun cukup rendah Dia tidak lolos uji stress test dengan skor 90,8% Dan berikut adalah pengujian real gamingnya Pada pengujian game kali ini Semua game kita akan setting resolusi HD dan grafik kita buat rata kiri Dota 2 pada pengujian kali ini kita mendapatkan kurang lebih sekitar 40 hingga 45 frame per second Dan tidak jarang kita mengalami throttling yang cukup parah dan paling drop hingga 1 frame per second CSGO HD setting low kita mendapatkan hanya kurang lebih sekitar 15 sampai 25 frame per second Genshin Impact HD dan grafik kita buat rata kiri Kita hanya mendapatkan kurang lebih sekitar 20 hingga 30 frame per second Dan terasa sangat throttling Sangat tidak enak kalian mainkan di laptop seperti ini Valorant dan GTA 5 kita mengalami software crash terutama di bagian grafik kartnya Sehingga kita tidak mainkan Tapi memang segmentasi laptop ini bukan untuk bermain game Karena saat kalian pakai bermain game Throttling cukup parah dan itu tidak benar-benar enak kalian mainkan Berikut adalah hardware dari Acer S3 Slim Terdapat 1 buah heatpad, 1 fan, dan 1 buah exhaust Terlihat jelas terdapat slot RAM tambahan Untuk kalian bisa tambah dan kalian ubah menjadi dual channel Dan kalian mendapatkan lagi untuk ekspansi storage kalian di bagian sebelah kiri fan Dalam bentuk hard disk atau SSD 2,5 inch Dan di bagian pojok kanan bawah terdapat SSD 256GB Dan kalian bisa lepas dan kalian bisa ganti dengan size yang lebih besar Untuk kapasitas baterainya sendiri di 3700 mAh dengan 41,76 Watt Untuk pengujian baterainya sendiri di PCMark 10 Modern Office Laptop ini mencatatkan waktu lebih dari 10 jam Dan saat kita pengujian real untuk baterainya Untuk pekerjaan kantoran, video streaming YouTube Untuk settingannya, brightness kita buat 50% Dan kita buat balance performance Kita mendapatkan lama waktu kurang lebih 8 jam Jadi segmentasinya laptop ini cukup jelas Bukan untuk bermain game atau untuk 3D rendering Dan peningkatan performance-nya Jika dibandingkan dengan generasi terlebih dahulunya Di N4120 Cukup signifikan Dan cukup mengejutkan laptop ini malah secara skor Mepet sekali jika dibandingkan dengan Intel Core i3 generasi ke 10 Jadi cukup luar biasa Dan ditambah lagi daya tahan baterai yang cukup awet Kesimpulannya adalah Untuk desain kita berikan skor 7 Untuk fiturnya kita berikan skor 7 Dan performance jika kita lihat dari harganya Kita berikan skor 8 Thank you banget udah nonton video ini Jangan lupa klik like, share, dan subscribe Dan kalau kalian ada pertanyaan Kalian bisa tinggalkan di kolom komentar Jangan lupa juga follow social media kita Yang link yang saya letakkan di kolom deskripsi Saya Riko See you on the next video Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini